Intro Anda kembali di live event sedang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang sudah selesai Mbak Monica, pertanyaan yang sama soal checks and balance ini Kalau Anda melihat gesture yang ditunjukkan oleh para tokoh tadi Dengan gesturenya Mbak Puan, dengan gesturenya Jokowi Apakah kita bisa berharap soal checks and balance di negeri ini Bahwa ternyata suara masyarakat masih penting Bukan mereka yang hanya mementingkan kolongan saja Bisa dibaca nggak? Mbak Puan, ini sudah mulai terlihat taringnya Jadi kita berharap bahwa kayak tadi kritik-kritik itu juga mulai banyak Bahkan secara visual pun juga menampilkan sesuatu yang berani berbeda Nah ini hanya PRnya adalah kita lihat apakah keberanian ini juga muncul di ekspresi wajahnya Tapi kalau secara makro expression, ya kita terlihat tidak ada sesuatu yang membuat ekspresi-ekspresi itu Menjadi kelihatan misalnya kayak fear atau sad dan sebagainya Tetapi ada satu courage di serumalah yang kita lihat terlihat di Mbak Puan sekarang ini Nah terus kalau kita lihat berarti kalau tadi mau dibandingkan antara Mbak Puan dengan Pak Jokowi Artinya di tahun lalu, story yang sekarang ini sedang terjadi dan dibicarakan oleh masyarakat Artinya dulu sudah dibawa Tetapi memang dinarasikan secara verbal dengan merupakan keberanian-keberanian yang dimunculkan Dengan kata-kata yang tidak di dalam konteks yang formal Tetapi di awalnya yang tahun lalu tidak seperti itu Nah tetapi yang paling universal adalah kalau kita mengamati mengenai facial expression seseorang Karena verbal itu dampaknya hanya sekitar 10-15% Begitu ya, jadi ketika mengatakan saya bukan Pak Lurah dan sebagainya Itu it doesn't meaning Gak berarti seperti itu, tetap merupakan ketika ada sentilan mengenai Lurah dan sebagainya Itu menimbulkan fear dan fear itu artinya ancaman, merasa terlihatan juga Itu tercermin gak Mbak Monica? Ketiganya tadi melakukan hal yang sama Yakni merdeka, merdeka, merdeka Itu bisa terbaca gak dari segi otoritatif dari semiotiknya? Oke, yang merdeka-merdeka ini, tetapi karena sekarang tonenya itu dibawa kepada suasana yang seperti ini Dan semuanya memunculkan Maka tidak ada mengandung emosional secara pribadi Jadi siapapun kita akan dibawa kepada suasana nuansa patriotisme yang dirasakan Jadi itu bukan merupakan sesuatu yang esensial untuk diamati Oke, jadi itu esensial untuk diamati Nah, ngomong-ngomong soal esensial, Iqbal Ini ada juga yang mungkin sedikit bahasannya yang kita bahas hari ini Soal Bambang Susatyo tadi, Mas Jayadi Agak sedikit kontras, sangat kontras bahkan kalau kita bandingkan dengan pidato Puan Maharadi sebelumnya Apa yang terhighlight dari yang disampaikan oleh Bamsud itu tadi? Pertama, Pak Bambang Susatyo memang kalau di segi durasi memang selalu lama pidatonya Saya perhatiin di... Berapa kali pantun, Pak? Tadi banyak sekali, Pak Banyak sekali ya? Tapi dari segi durasi itu beberapa tahun lalu atau malah tahun lalu juga sama kritiknya Kelamaan gitu kan Sebagai pidato pengantar Lebih lama dari pidato utama, pidatonya presiden Yang kedua adalah Bambang Susatyo masih belum merubah sikap politiknya tampaknya kan Betul Dia masih sepenuhnya mendukung Jokowi dan juga sepenuhnya mendukung Prabowo Yang ketiga tadi pesan yang terlihat adalah kembali dia menunjukkan perlunya itu Pesan yang terus-menerus dia bawa setiap pidato dalam sidang seperti ini Sidang tahun MPR soal GBHN, soal garis-garis besar haluan negara Itu yang kembali dibawa tadi Selain hal-hal umum ya Demokrasi kita perlu lebih baik, segala macam-segala macam Sekerak itu yang terlihat dari Pak Bambang Susatyo Dan tadi ada dia ingin menghubungkan peristiwa kontemporer, peristiwa Golkar Kedalam situasi, konteks yang ada Tadi kan nanya Pak Bahlil ada nggak Ada kan tadi sentilannya Lalu dalam pantunnya memasukkan beringin Jadi dia ingin mengkonteksualisasi situasi politik sekarang dengan perkembangan yang ada di Golkar Itu berarti bahwa dia ingin mengatakan perkembangan di Golkar itu bukan perkembangan yang terisolasi Tapi perkembangannya terkait dengan politik nasional secara umum Kalau kita tangkap dari pidato Pak Bambang itu Kalau Mbak Monika membaca gesturnya facial expression dari Bambang Susatyo dengan semuanya cenderung mendukung Presiden Jokowi Masih arahnya banyak yang positif, banyak puji-pujinya disampaikan Kita bikin sesuatu yang contrastive analysis itu artinya membandingkan antara Pak Bamsud dengan Presiden Jokowi Ini pidato tersingkat, pidato kenegaran tersingkat dari Presiden Jokowi Dan biasanya kalau seseorang itu menghindari kritik atau kalau dalam konteks mengenai credibility Ini singkat itu menunjukkan berusaha untuk segera away dari kondisi itu Nah sementara Bamsud ini justru malah panjang dan semakin panjang dengan beberapa kiasan yang banyak sekali Jadi kita bilang esensinya kurang tetapi terlalu menggelembung Tidak substantif Tidak substantif Artinya ini berusaha digelembungkan disini, sementara yang disini berusaha untuk direpress Mas Jayadi, Pak Prabowo akan mendengarkan siapa? Karena kan tiga-tiganya berpesan untuk Prabowo ya Nanti sebagai successor yang akan melanjutkan ke pemimpinan Pak Prabowo saya kira akan mendengar dari semuanya Tapi akan memutuskan dengan pertimbangannya sendiri Atau pertimbangan dari timnya dan sebagainya Yang pasti kan dia sudah berjanji Minimal secara verbal akan melanjutkan program-program dari Pak Jokowi gitu kan Jadi kalau dilihat dari itu kemungkinan pesan Pak Jokowi itu beresonansi kuat di Pak Prabowo Karena kan jelas gitu Yang kedua, kritik dari Mbak Puan Yang bisa juga dianggap sebagai kritik dari Karena Mbak Puan itu salah seorang fungsionaris penting di PDI Perjuangan Dan wakil PDI Perjuangan yang secara formal tidak ada kan hari ini Maka bisa jadi kritik dari Mbak Puan itu juga dimaknai sebagai situasi yang berkembang di PDI Perjuangan Itu berarti mungkin Pak Prabowo akan melihat bahwa PDIP mungkin akan mengambil posisi yang tidak bersama dia Cuman menariknya nanti Kalau menurut undang-undang yang ada sekarang Ketua DPR yang akan datang itu PDIP Kalau ketua DPRnya di PDIP besar kemungkinan ketuanya adalah Mbak Puan lagi Influence Pak Jokowi setelah ini bisa terbaca tidak dari tadi? Pengaruh Pak Jokowi apakah masih diperhitungkan? Kalau kita menggunakan analisis Mbak Monika tadi Itu tampak bahwa Jokowi sadar bahwa pengaruhnya jauh akan sangat berkurang Pasca menjadi presiden Betulkah begitu Mbak Monika? Yes Jadi hal yang sama ya Karena begini Pak Jokowi itu sekarang dia sangat berpengaruh karena satu dia presiden Oke Yang kedua beliau adalah orang yang karena posisinya sebagai presiden itu mengontrol Tante kutip ya partai-partai politik yang menjadi koalisinya di DPR Lewat berbagai mekanisme Mekanisme menteri, jabatan, sebagainya ya Jadi yang ketiga Kekuatan Pak Jokowi itu adalah Dia diapresiasi sangat tinggi oleh publik Tingkat kepuasannya tinggi ya Sehingga dia bisa menggunakan kekuatan dukungan publik itu untuk Mengatakan kepada para saya didukung publik loh Anda kalau nggak ikut saya bisa jadi publik tidak cocok sama Anda gitu kan Nah tiga itu Baik Tapi ketika turun kan semua tiga-tiga itu Beda dengan Megawati, beda dengan SBY Megawati turun, dia tetap sebagai ketua partai SBY turun, tetap sebagai ketua partai Ketua partai berpengaruh Situasi yang berbeda ya Mas Jayadi Kita harap ini diskusinya substantif ya Bukan berpanjang-panjang saja Kita tidak berpanjang-panjang tapi substantif ternyata ya Dan ada banyak yang bisa didapatkan juga Bisa dipahami dari pidato kenegaraan tahun ini Di sidang di MPR, DPR tahun ini Ada tadi kita sudah saksikan dan simak ada Presiden Jokowi Dodo memberikan pidato Puan Maharani juga dan juga ada Bambang Susatio tadi yang paling pertama Saya mau mengucapkan terima kasih Mas Jayadiana Terima kasih Mbak Monica Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini di Metro TV Dan itu sekaligus mair perjumpaan kita dalam live event sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia saat ini Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Saya Iqbal Himawan Saya Valencia Melvin Sipunyarsa Terima kasih Sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih